Morning run, Bu. Apa yang Anda pikirkan? Bagus. Bagus. Bagus, guys. Sebagian pembalap menuju ke Jakarta. Pembalap ini memilih surfing di salah satu pantai di Bali. Sederut pembalap MotoGP yang sudah hadir di Indonesia, jelang MotoGP Mandalika 2023 menarik diulas. Sebab kehadiran para pembalap ini diantaranya ada Fabio Quartararo, sukses mencuri perhatian, hingga membuat publik makin tak sabar, menantikan MotoGP Mandalika 2023. Ya, ajang MotoGP Mandalika 2023 akan segera digelar. Tepatnya, balapan itu akan berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat NTB pada 13 hingga 15 Oktober 2023. Meskipun balapan baru akan digelar pada akhir pekan depan, para pembalap MotoGP tampaknya sudah antusias menyambut seri itu. Alhasil, beberapa pembalap sampai memilih datang lebih awal ke Indonesia, usai mentes di MotoGP Jepang 2023 pada akhir pekan lalu. Salah satu pembalap MotoGP yang sudah hadir di Indonesia, jelang MotoGP Mandalika 2023 ialah Fabio Quartararo. Pembalap andalan tim Monster Energi Yamaha ini memutuskan menghabiskan jeda waktu balapan dari seri Jepang ke Indonesia dengan berlibur di Bali. Pemenliburan Quartararo di Pulau Dewata itu terlihat dari berbagai unggahannya di media sosial. Tentu saja di balik momen liburannya itu, El Diablo, julukan Quartararo, tetap mempersiapkan diri untuk balapan. Sebab dia bertekad meraih hasil manis di MotoGP Mandalika 2023. Selain Quartararo, pembalap Mandalika Racing Tim Boben Snyder dan Taiga Hada yang sudah di Mandalika justru malah bertolak menuju Jakarta. Dalam unggahan Instagram, story-nya dia sedang bersiap-siap menuju ke Jakarta. Setiapnya di Jakarta, dua rider tersebut juga terlihat sedang menikmati car free day di Jakarta sambil jalan-jalan di tengah kota. Ketika asyik berkeliling kota Jakarta sambil berjalan kaki, pembalap Mandalika Racing Tim tersebut dikejutkan dengan aksi kucing pengamen lucu. Sontak para rider tersebut langsung mengambil ponsel mereka dan merekam kelucuan pengamen kucing tersebut. Tanya pembalap dari Mandalika Racing Tim, namun nampaknya pembalap dari Moto2 Alonso Lopes juga akan bertolak ke Jakarta. Diketahui dari unggahan Instagram story miliknya, dia sedang berada di pesawat dan menuliskan Sun Jakarta. Itu menandakan dirinya juga akan menuju Jakarta. Sebelum menuju Jakarta, nampaknya Alonso Lopes juga ketegihan dengan madakan Indonesia. Diketahui dalam unggahan Instagram story-nya, dia membagikan menu-menu makanan khas Indonesia yang telah disajikan dalam piring. Belum diketahui juga tujuan sebagian para rider tersebut ke Jakarta akan ada kegiatan seperti apa. Dimun persisnya, mereka akan kembali ke Mandalika untuk menjalani balapan pada 13 hingga 15 Oktober pendatang. Berbeda dengan pembalap lainnya yang menuju Jakarta, pembalap dari Moto2 Philip Salak ini malah memilih bersenang-senang dengan berlibur di Bali bersama kekasihnya. Dia malah asyik surfing di salah satu pantai di Bali. Dalam unggahan Instagram story miliknya, dia juga tampak terlihat sedang asyik bermain surfing di salah satu pantai di Bali. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.